Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Journey Pertandingan semifinal antara Satoshi vs Shirona akhirnya telah dimulai Siapapun yang menang diantara keduanya berhak melawan champion Super Ope Dante atau Leon Untuk memperebutkan gelar juara dunia Intinya di episode ini ada yang jadi tumbal ya guys ya Pertandingan semifinal Pokemon World Championship kembali dilanjutkan Kini giliran Satoshi yang akan berhadapan melawan Shirona Terlihat ia sedang mempersiapkan seluruh item bersama para Pokemonnya Go juga menyemangatinya agar Satoshi memenangkan pertandingan ini Sementara di sisi lain, Shirona ditunggu oleh Karni Yang juga menyemangatinya Karni percaya Shirona lah yang berhak mematakan rekor tak terkalahkan Dante Shirona punya kabar yang cukup mengejutkan Setelah turnamen ini berakhir, ia memutuskan pensiun bertanding Di lab, Propokido dan Ibu Satoshi berserta para Pokemon terlihat sedang menonton pertandingan ini juga Beberapa saat kemudian, Satoshi, champion Alola, memasuki Battlefield Diikuti Shirona yang merupakan champion Shinoa Semuanya penasaran siapakah yang akan melaju ke babak final Seperti biasa, tim roket sedang live streaming pertandingan Wasid kembali menjelaskan, di pertandingan semifinal ini sistemnya full battle 6 versus 6 Tidak ada batasan waktu, serta boleh mengganti Pokemon sebebasnya selama pertandingan berlangsung Namun kembali diingatkan hanya boleh menggunakan satu item Kedua peserta memulai dengan Dragonite dan Spiritomb Tidak ada yang menduka bahwa Shirona akan menggunakan Pokemon itu Dengan begini, Shirona selangkah lebih maju daripada Satoshi Saat pertandingan dimulai, Satoshi langsung melancarkan Drago Meteor Namun bisa dicegah dengan Sakarban Spiritomb Alhasil, Dragonite kembali bangkit dan melancarkan serangan yang sama Akan tetapi, jurus itu tidak begitu berpengaruh terhadap Spiritomb Saat Dragonite mendekat dengan Dragon Cloud-nya Spiritomb melancarkan hipnosis yang menyebabkan Dragonite tertidur Spiritomb mempolo up dengan Dream Eater Ia menyerap seluruh energi Dragonite sampai Dragonite tak mampu lagi melanjutkan pertandingan Rob dan Ibu Satoshi serta par Pokemon terlihat kecewa dengan hal ini Ketika Satoshi membalikan Dragonite-nya Shirona juga menarik Spiritomb-nya Keduanya lalu mengeluarkan Genggar dan Roseret secara bersamaan Roseret Bullet Seed tidak terlalu efektif terhadap Genggar Sementara ia terkena sedikit Shadow Ball yang dilancarkan Genggar Genggar diperintahkan Willowips yang sukses menghit Roseret Melihat Pokemon-nya terkena efek burn Shirona mengganti Pokemon-nya kembali ke Spiritomb Dazzling Gleam dan Sacred Punch berbenturan Memberikan dampak yang sangat besar terhadap kedua Pokemon Namun Spiritomb masih sanggup berdiri Sementara Genggar dinyatakan kalah Shirona masih memimpin hingga saat ini Tim Rocket menyadari Shirona terlalu kuat bagi Satoshi Shirona lalu memilih Togekis kali ini Sementara Satoshi mengandalkan Pikachu-nya Walaupun begitu masih susah mengenai Togekis Yang mampu mengintari Thunderbolt serta melayakan Air Slash Pikachu juga hanya bisa terdiam saat terkena Zen Headbutt Akibat efek Seren Grace Semakin menyudutkan Satoshi Shirona mengeluarkan Gastrodon yang tidak akan terpengaruh Terhadap Pikachu yang bertipe listrik Ketika Gastrodon melancarkan Stone Age Pikachu membelahnya dengan Iron Tail Lanjut Pikachu meleparkan bebatuan itu Karena Gastrodon dan mengakhirinya dengan Quick Attack Akhirnya Shirona kehilangan satu Pokemon-nya Shirona kembali mengeluarkan Spiritomb Satoshi merintahkan Pikachu Counter Shield Untuk menahan Hypnosis Gerakan yang ia pelajari di region Sino itu Bisa Satoshi gunakan untuk melawan Ratu Sino tersebut Satoshi berniat mengakhiri Spiritomb Dengan kombo Electroweb dan Iron Tail Akan tetapi Spiritomb tanpa diduga mengaktifkan Destiny Bolt Serangannya akan menumbangkan Pokemon lawan saat ia telah kalah Dengan begini keduanya double KO Tapi Satoshi kurang diuntungkan karena Pokemon andalannya telah kalah lebih dulu Satoshi melanjutkan dengan Dracovish Yang direspon Shirona dengan mengeluarkan Garjom Yang merupakan Pokemon andalannya Satoshi mengira Shirona sedang mempersiapkan Mega Evolution Tidak ingin ambil resiko Satoshi harus cepat mengalahkan Garjom itu Dracovish Icepank yang mampu dihindari sambil Garjom membalasnya dengan Dragon Cloud Setelahnya Garjom menyebarkan Stealth Rock sebelum digantikan oleh Rose Red Rose Red yang terkena efek burn bisa pulih kembali berkat Ability Natural Cure Dracovish maju lagi meskipun tertahan dengan Poison Jet Dia masih sempat disusrennya menjatuhkan Rose Red tapi juga memberi dampak yang besar terhadap dirinya sendiri Karena terkena racun Dracovish jadi marah dan bersumpah akan mengalahkan Rose Red itu Dracovish menerobos masuk Livestrom dengan Dragon Rush Yang mengibatkan skor kini sama antara Satoshi dan Shirona Ketika Satoshi hendak mengganti Pokemonnya, Dracovish wanolah karena masih ingin bertarung Tim Rocket jadi terharu dengan keberanian Dracovish Berikutnya Shirona memilih Milotik tanpa ragu Dracovish Dragon Rush lagi Namun Milotik menghentikannya dengan Disarming Voice Lalu Milotik meliletnya sama seperti ia melawan Dragonite Iris Milotik berniat melancarkan Iron Head Di saat-saat terakhirnya Dracovish sempat melancarkan serangan Sebelum akhirnya tumbang tak sanggup berdiri Serpens yang baru saja keluar dari Pokeballnya Langsung terkena efek Stealth Rock yang ditinggalkan Garjom sebelumnya Satoshi lalu merintahkan Serpens Brutal Swing dengan Shield Untuk menghancurkan setiap Stealth Rock Inilah strategi Satoshi yang sulit diprediksi lawan-lawannya Shirona segera merintahkan Hydro Pump Namun bisa dihindari Dan juga Serpens menahan Iron Head dengan tambengnya Sebaliknya membalas dengan Fury Cutter Lanjut Milotik melancarkan Disarming Voice Yang bisa diterima oleh Serpens Serpens malah masuk ke dalamnya Dan mendaratkan Meteor Assault yang mengalahkan Milotik Shirona mengaku terkejut dengan strategi Satoshi saat menghancurkan Stealth Rock Ia jadi semakin termotivasi untuk mengalahkan Satoshi agar bisa bertanding melawan Dande Satoshi mengatakan ialah yang akan memenangkan pertandingan ini dan mengalahkan Dande Shirona mengeluarkan Garjom di antara Pokemonnya yang tersisa Garjom melancarkan Scale Shot yang coba ditangkis dengan Fury Cutter Lanjut Garjom melemparkan Serpens dengan Dragon Cloud Untungnya Serpens mampu menghindari Dragon Cloud yang berikutnya berkat Ditek Ketika Serpens bersiap Meteor Assault Garjom sudah lebih dulu Drago Meteor Alhasil serangan itu berhasil melukai kedua Pokemon Hampir saja Garjom yang robo Justru Serpens yang saat itu pingsan sambil berdiri Dan dinyatakan gugur Satoshi hanya tersisa satu Pokemon yaitu Lucario Sementara Shirona mengganti Garjomnya dengan Togekis Saking bersemangatnya Sindres keluar dari Pokeball untuk menyemati Lucario Langsung saja Lucario Bullet Punch mengalau Air Slash yang dilancarkan Togekis Lucario yang berhasil mendekat melancarkan Bullet Punch Togekis masih selamat Ia kembali melancarkan Air Slash menjaga Lucario mencarj Aura Spear-nya Lucario nampaknya terkena damage yang lumayan besar Namun Lucario yang memparah semangatnya Masih mampu mengatasi Air Slash yang terus diarahkan ke dirinya Shirona lalu memasukkan Togekis ke Pokeball Terlihat Shirona menyemenyikan Dynamics Bad Lalu mengtipkan Dynamics Togekis Satoshi tidak menyangka yang akan ia hadapi bukannya Mega Evolution Tapi bukan berarti ia akan kalah begitu saja Lantas Satoshi langsung mengaktifkan Mega Evolution Mega Lucario Lucario bersiap dengan Aura Spear-nya Sementara Togekis berencana mengadangnya dengan Max Airstream Lucario bisa memasukinya sambil tetap memegang Aura Spear Akan tetapi kencangnya Max Airstream menyebabkan Lucario terlontar keluar Dan Aura Spear Lucario sama sekali tidak berdampak terhadap Togekis Sekali lagi Lucario mendekati Togekis sambil menghindari Max Airstream Dari sana Lucario melancarkan balet punch bertubi-tubi Yang berhasil menjatuhkan Togekis Namun hal itu juga belum bisa menaklukkan Dynamics Togekis Shirona merintahkan Togekis Max Airstream sekali lagi Dan pada saat itu Lucario sedang mencarce Aura Spear-nya Semuanya takut akan keputusan Satoshi yang lebih memilih menahan serangan daripada menghindarinya Sesaat kemudian Satoshi dan Lucario saling terhubung Lalu melancarkan G-Max Aura Spear Ini sama persis seperti saat Satoshi menyatu dengan Green Ninja Lucario yang berhasil mendorong Max Airstream menghitung telak Togekis Gak ia kembali ke wujud semulanya Togekis entah bagaimana masih bisa bertahan Dan bahkan kecepatannya meningkat drastis Lucario double team untuk menghindari Sky Attack Lalu Bullet Punch lagi Agar Togekis itu tidak kembali bangkit lagi Kini kedua peserta berada di penghujung pertandingan Dengan masing-masing menyisakan satu Pokemon Tinggal selangkah lagi peserta yang lanjut ke babak final akan ditentukan Karena itu Satoshi mengatakan agar Lucario mengeluarkan seluruh kemampuannya di pertandingan ini Melihat Satoshi yang begitu bersemangat Shirona teringat lagi akan masa kecilnya Dimana ia banyak menghabiskan waktu bersama Pokemonnya Berpetualang serta mengalahkan berbagai trainer Pertandingan kembali berlanjut dengan Garchomp yang melancarkan Skeleshot Sementara Lucario berupaya menangkisnya dengan Bullet Punch Lucario mengantamkan Aura Spear mengenai Skeleshot Akibatnya kedua Pokemon menerima dampak yang sama Semenjak pertandingan berlangsung Shirona sama sekali tidak bergerak sembarangan Ia sangat memperhitungkan lawannya Shirona juga sudah lama sekali tidak merasakan pertandingan yang menegangkan seperti ini Kemudian Lucario dan Garchomp saling beradu pukulan antara Bullet Punch dan Dragon Cloud Sama-sama tidak mau mengalah Keduanya terus bertarung habis-habisan Melayangkan pukulan demi pukulan Akhirnya pada pukulan terakhir keduanya sama-sama roboh Meskipun begitu Satoshi dinyatakan sebagai pemenangnya Karena Lucario berdiri lebih dulu Satoshi masih tidak menyangka ia telah memenangkan pertandingan Setelah tersadar ia segera berlari memeluk Lucario Para penonton juga puas melihat hasil pertandingan Terutama tim roket yang bangga sekali dengan Satoshi Anak nakal yang kini telah mencapai babak final Keadaan di lab juga sama Semuanya merayakan atas kemenangan Satoshi Sementara Dante semakin tidak sabar menantikan pertandingannya melawan Satoshi Kedua peserta saling menghormati Terima kasih berkat Satoshi Shirona jadi sadar bahwa ia masih perlu banyak belajar Dan berharap suatu hari nanti bisa bertanding melawan Satoshi lagi Shirona lalu menarik kata-katanya yang sebelumnya ingin pensiut Ia bertekad akan melanjutkan karirnya sebagai trainer Sambil tetap memperhatikan penelitiannya Satoshi sangat puas dengan hasil hari ini Namun tidak cukup kalau belum memenangkan Pokemon World Championship Begitulah hasil pertandingan hari ini Tinggal menunggu pertandingan final antara Satoshi versus Dante Yang sayangnya kita harus nunggu lagi beberapa minggu atau bulan Terima kasih telah menonton!